sepanjang tahun 2019 lalu 30 perkara KDRT dan pencabulan terjadi di Kabupaten Batanghari KDRT kerap terjadi akibat faktor ekonomi dan cemburu sementara pencabulan kerap dilakukan oleh orang terdekat korban berdasarkan data dari unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Pores Batanghari sepanjang tahun 2019 lalu pihaknya telah menerima puluhan laporan terkait kasus pencabulan dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Batanghari Kanit PPA Satresrim Pores Batanghari Aibda Mustafa Kamal menuturkan Periode Januari hingga Desember tahun 2019 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pencabulan yang masuk ke unit PPA Satresrim Pores Batanghari berjumlah 30 perkara terdiri dari 7 perkara pencabulan yang telah menjalani proses persidangan 16 perkara KDRT telah diselesaikan secara kekeluargaan dan 8 perkara lainnya yakni KDRT dan pencabulan yang masih dalam proses penyidikan Jika dibandingkan pada tahun 2018 lalu jumlah kasus KDRT dan pencabulan yang terjadi di Kabupaten Batanghari pada tahun 2019 mengalami penurunan 20% yang ini 46 perkara menjadi 30 perkara pada tahun 2019 lalu Sepanjang proses pemeriksaan dari penanganan kasus tindak pinada KDRT Kanit PPA Satresrim Pores Batanghari Aibda Mustafa Kamal menuturkan Terdapat sejumlah faktor terjadinya KDRT diantaranya yakni Fator ekonomi, cemburu dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Sementara untuk kasus pencabulan kerap terjadi dilakukan oleh orang terdekat korban maupun dilakukan oleh sang pacar kepada korban yang masih di bawah umur Untuk kasus yang masuk di PPA sebanyak 30 LP Untuk penanganan, untuk KDRT-nya itu penyelesaian dari keluargaan Kalau untuk pencabulan atau yang lainnya diselesaikan sampai ke pengadilan Penanganan trauma, kita bekerjasama dengan Dinas P2TP2A Diarahkan ke psikologi Agar traumanya minimal berkurang Perwadi Firdaus, Cek TV melaporkan